Tanggapan Kolius terhadap RRK, Onyx dan M4 Gak all out semua kartu dibuka Tapi ketika memang mereka masuk di lower Terutama ya ketika memang kemarin lawan RRK Ya udah keliatan gitu, bahwa mereka emang segila itu Gila, gila Si Games ini gue harusnya yakin masih menang Nah itu, kita masih ada chance lah Maksudnya kayak kedepannya masih ada chance DC Games Ya dan event-event lainnya Cuman memang jujur, ironi banget sih Bahwa ya kita yang tadinya Awalnya kita mungkin memang gak berekspektasi besar Bahkan netizen pun banyak banget yang sampe DM gue Kayak ketika gue ketik Indopride gitu di story Sampai bilang, kok udahlah gak usah berekspektasi besar Nanti sakit, dia bilang gitu Sampai ada yang bilang gitu Nanti sakit kalo jatoh, dia bilang gitu kan Tapi, bahkan gue tadinya juga mikir Oke ini mungkin chance nya ada di Onyx Ya kan, dibandingkan RRK Karena memang performance-nya Onyx waktu itu lagi strong banget Cuman ngeliat Onyx yang diabisin sama RRK Gue gak tau nanti faktornya apaan lah Tapi ya terus RRK juga seperti itu Ya udah mau gimana lagi gitu Jadi, sebenernya gak sampai ini banget sih Joe Gak sampai kayak sedih mah sedih Indopride gitu Cuman kayak Ya udah lah gitu Ya udah lah gitu Gue gak bisa ngomong lagi gitu Yang mau gue persimple lagi Ya mungkin netizen juga sebenernya udah capek dengerinnya Tapi ya memang ini yang jadi faktor Adaptasi That's it gitu loh Mereka untuk kemampuan adaptasi Indo tuh masih ya Sebenernya RRK udah adaptasi loh kok Nah itu Sebenernya RRK udah adaptasi loh kok Sebenernya RRK udah adaptasi loh Ini makanya gue bahas nih lanjutannya Karena ketika memang dia sama Onyx Itu adaptasinya gila loh Kita akuin Dari draftnya Dari gameplaynya Gue kaget RRK bisa Wow gitu Maksudnya bener-bener mind blowing gitu kan Ketika memang beradaptasi ketika bertemu dengan Onyx Tapi ketika bertemu dengan Philippines lagi Yaitu Echo Ternyata Echo jauh lebih cepet lagi adaptasinya Iya Gue mau ngomong ini sebenernya bukan buat ngepoin Ini salahnya dia gitu Bukan Again Memang yang paling keliatan underperform Jujur Cewek Itu underperform banget sih Memang dari pertandingan yang kemarin ya Terutama di sebelum final lower bracket ya Ketika bertemu dengan Dari tim RRK juga gitu kan Tapi Ketika memang Kalo gue liat dari secara keseluruhan Even Boots aja sebenernya memang Sempet mengalami underperform loh Kalo yang gue liat gitu loh Kayak dia kesulitan banget Ketika memang di in game nya Jadi memang Apa ya yang gue liat dari Onyx Ada ga sih apa faktor burn out nya gitu loh Karena kan memang Satu ya faktor nya adalah Turnamen mereka ini kan terabas terus nih Dari MPL Terus juga ada MPLA ya kalo ga salah ya 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 MPLA Belum lagi langsung di M-series Even Kalo gue mengultip ya nanti Boleh ditampilin di layar Postingannya dari Kairi Yang finally I can rest Oke Ya kan akhirnya gue bisa Sabar gue Tapi Bukannya tim Filipina juga sama Dibilang sama ya Blacklist ECO mereka MPLI Bahkan Blacklist ISF Makanya gue mau bahas Tapi Nih makanya gue mau bahas Berarti Apakah ada rumus yang salah Kalo memang faktor burn out Adalah jadi faktor Onyx Mengalami kekalahan Berarti ada yang salah Dari time management Dari tim Onyx dong Betul dong Betul dong Ini kan yang tau dapur Tapi kan kita hanya mengira-ngira Dari postingannya Kairi Dari memang gameplay mereka Yang tadinya strong banget Tapi tiba-tiba di play off kok gini Gitu kan Itu yang bakal jadi faktor Yang harus banget kita nilai Gitu loh Dan kalo memang itu bener Ternyata memang faktornya Adalah burn out Kecapean Berarti time management Ada yang salah dong Gitu Ini sempet kita bahas kan Jody Empecio Inget gak waktu itu bahas MPL Yang gue bilang Problem saya Onyx Waktu itu pertanyaannya adalah Kira-kira Onyx ini memang lagi strong banget Tapi problem saya apa Gue langsung bilang kan cewek Kata gue Dia tuh kan bener-bener cacing-cacing naga-naga Jadi ketika memang jago Jago banget Tapi lagi jelek Jelek banget Dan memang kalo dibilang Dari makro apa segalanya Memang dia oke Berarti kan ketika ketemu tim Yang makronya pada saat itu Dalam di atas kertas Adalah mungkin di atasnya Onyx Perhitungan mereka yang lebih matang Dibandingkan perhitungannya si cewek nih Dan jadinya kayak gitu Oke Ararki Setuju sama Max Tapi ada yang gak setuju juga ya Setujunya adalah Ekspektasi Begin Bahkan waktu kita predik Ararki itu gue predik juara 4 loh Ingat kan Yang kita 4 tim Top tim Waktu itu Ararki Gue ingetnya apa ya Ararki Blacklist Eh bukan Blacklist Lupa ya itulah pokoknya ya Lah sabar Berarti ekspektasi melebihi dong Bener dong Kan juara 4 sekarang juara 3 Berarti setuju dong ekspektasi Lebih Jadi justru Ini yang gue liat ya Dari kalo kita ngebahas Ararki versus Onyx dulu deh Ya kan Yang dimana Berarti ini Ararki bener-bener menggunakan Meta yang udah mereka simpen Strategi analisa yang sudah mereka baca dari Onyx yang sering ketemu sama mereka Ujung-ujungnya mereka bisa Kemenangin Onyx yang notabene dibilangnya adalah super duper strong Ya kan Gue setuju sama Max Tapi kalo dibilang gak setujunya adalah Kalo lu bilang gak ada yang downperform Jujur ya Yang gue liat itu Satu Finn Finn Banyak display loh Dia banyak keluarin skill-skill yang ujung-ujungnya Resource penting itu kebuang Iya Kayaknya ngeri sebagai kajak liker itu sepenting itu kan Untuk surprise attack Ya Memang exactly Sebenernya itu playstylenya yang Ararki banget gitu kan Ararki banget Nah tapi memang kalo dibilang team fight Mas Valdi jelas Atau RSF itu jelas banget Perannya gede banget Cuman kalo untuk initiate team fightnya Kebanyakan mostly Itu memang dipimpin Kayak eh Makanya disini Gue bilang kalo kita mau ngebahas misplaynya aja ya Karena kita harus ngomongin data dong Berarti ada misplay disini Satu PYM Yang kedua yang paling disorot banget sama netizen Skyler Dengan recall-recallnya Itu fatal Itu blunder fatal Tapi gue sebagai pro player gue tau kenapa dia kayak gitu nih Dan Dan gue pun pernah gitu Iya Masanya kayak gitu tuh ngefek banget Kolius Kayak boost mental Apalagi kalo musuh mati Wah itu musuh Buka mapanya gak bakal berani Kalo kayak gitu kejadiannya Nah makanya Hyris Hylander Hancur mental lo Hancur Tapi kalo misalnya itu lu sebagai player Kalo kayak gitu dan lu mati Mental kena Kena Iya kan Tapi kalo musuh yang mati digituin Musuh yang kena Tapi punya opsi sebenernya kayak lu Ya udah balik aja gitu kan Iya Dan lu bisa dapet keuntungan Ya jadi Maksud gue disini tuh Gimana ya Boleh selebrasi Itu gue gak bilang taunting ya Taunting juga iya termasuk Tapi selebrasi juga termasuk dong Kayak eh eh gue gak jadi mati malah lo yang mati Gitu kan Itu bakal nambahin boost mental lu Tapi Ada juga memang momen Berarti decision lu Berarti kurang maten disitu Karena kenapa Ujung-ujungnya lu mati Ya kan Kalo lu gak mati tuh lain cerita Menurut gue sebenernya gak salah Tapi decision buat nge-recall disitunya Menurut gue Salah Bukan nge-recall sih Taunting itu nge-recall Itu nge-recall Gitu kan Yang jadi problem maksudnya Misplaynya Tapi gue akuin ya Gue gak bilang maksudnya Ini adalah orang yang paling berperan sebagai salahnya Ararki banget Yang gue salut adalah Gue bener-bener respect jadinya sama Teman-teman dari Ararki Bahwa Mereka ngebanta omongan netizen yang mungkin Ah udahlah ini memang unik ya Karena ararki aja kemarin digituin sama unik Tapi mereka bisa improve sampe segitunya gitu loh Walaupun memang Improve pun itu belum cukup Tapi gue jujur Respect banget Dan gue kayaknya kalo ngeliat dari mereka ya Ya gue rasa ini udah semaksimal Ini semaksimal banget I'm still proud of Ararki Walaupun mereka juara 3 Gitu ya Dengan keseluruhan tim Ararki nya Gue bakal pake 2 versi Yang pertama adalah gue versi netizen Yang memang nangkep omongannya Acil mentah-mentah Ya kan Ini yang versi netizen ya Emangnya kalo berarti Ararki tuh Sebuah Pride buat diri lu sendiri aja ya Bukan buat tim lu Bukan buat Ararki Tapi seorang Acil Sampai lu mau ngebuktiin Sampai lu gak respect Kayak gitu Oke Itu yang ujung-ujungnya bakal ngebuat kayak gitu Berarti kan Ini hanya untuk Kemenangan lu pribadi Dengan kata-kata gue mau ngebuktiin Ya kan Kalo gue mau nunjukin gitu Itu yang gue tangkep gitu Dan itu adalah hal yang fatal bagi gue Karena Disini berarti yang udah bermain adalah Makanya tadi gue sebut Arogansi Arogansi seorang Acil Pride seorang coach Yang gak mau ngebuktiin Gitu loh Bahwa Guanya jago dalam segi draft Yes I know Gua tau 5 dikurang 5 sama dengan 0 Masalahnya Player lu tuh 5-5 nya pada saat itu Nyampe gak angka 5 Ada yang 0,8 Ada yang 0,5 Ujung-ujungnya gak 0 Di atas kertas Iya 5 kurang 5 sama dengan 0 Estes bisa dikawain di atas kertas banyak Woyi kek Kajak lu pick off Estes nya Di atas kertas Masalahnya ketika udah praktek Beda cerita kawan Itu yang jadi problem Gitu loh Makanya Ini yang gue tangkep sebagai Kalo gue netizen dan gue Ketriger nih dengan Hasil interview tersebut Tapi gue bakal Versi lagi Versi lain lagi nih Yang dari versi yang belakang layar lah Atau yang kayak Gue juga pernah sebagai coach dong Gue juga sebagai coach Dan Memang gue liat Ada sisi bener dan salah Kalo yang gue bilang Benernya tuh apa Ini bakal ngemental bus anak-anak loh Ketika memang Estes nya dia pake Dan Estes nya kalah Kayak tadi si Yurino bilang Lawannya turun Anak-anak gue naik Dan memang di atas kertas sebenernya Dari segi draft Ya otomatis ini gue udah menang draftnya Gue bisa nih Asal strategi gue jalan Berarti kan abis ini Gue bakal evaluasi sama anak-anak Kalo gamenya salah But the problem is tuh apa Ketika memang dia udah cobain Dan memang ternyata itu ada failnya juga Kenapa masih diterusin Nah Itu yang jadi problem Kalo seandainya memang It works ya jangan Lu jangan ngubah formula sukses Tapi masalahnya adalah It doesn't work gitu loh Itu gak bekerja Dan yang harusnya dilakukan kan berarti Lu harus ngubah lagi formasinya Nah kayak gue bilang Mungkin itu jadi pelajaran Next time nya nanti ketemu Black Lays lagi Ya itu bisa jadi kayak Mungkin Estes nya baru di band Mungkin 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 Tapi kan Ya mereka gak sampai ketemu Black Lays Sayang sekali Sayang sekali Maksudnya Jangan sampai itu kayak Pride Pribadi itu Ujung-ujung itu Bakal mempengaruhi jadi hasil Negatif Jadi ya Mungkin jadi bahan evaluasi lah Gue harap Untuk teman-teman hargi Karena gue sekali lagi Gue gak tau Siapa tau Ini adalah keputusan timnya loh Ya kan anak-anak juga bilang Lepasin Estes gue pede Kita berani Kita berani Jujungnya memang kadang Memang strateginya sudah dipersiapkan Baru Adaptasi itu udah bagus nih Ya kan Tapi ya Ujung-ujungnya itu kan Ketika ketemu Black Lays ya Makanya kan Ini setelah ketemu Black Lays Ternyata mereka beradaptasi Walaupun di ECO Mungkin ya Kalau banyak yang bilang juga Masalah cow ya Tapi Again Berarti mereka evaluasi loh Jujur ya Berarti RRK ini ada evaluasinya Dan buktinya ketika ketemu Onik Super draft nya Super gameplay nya Jadi ya memang Setelah itu mungkin mereka Menutup lah ya Setelah mungkin Memang kira topiknya Karena ini kayaknya Keren panjang banget Kalau membahas ini Satu quotes Do not overestimate yourself But do not underestimate yourself Oke Tidak apa-apa ya Kan banyak yang bilang Temen-temennya Gak bisa ngikutin Lemon Makanya Lemon ini jadinya mungkin Malah jadi ngerusak Formasi Tim tersebut Sampai akhirnya Ya Lemon jadinya Harus gak turun Kayak tadi Yorino lah Yorino kan juga bilang Biar Puzzle nya gak ketemu Ya puzzle nya jadi gak ketemu Tapi Pertanyaan gue itu Adalah Apakah memang Serendah itu Temen-temennya Lemon Sampai gak bisa keep up sama Lemon Atau Atau Management Coach ya Yang gak bisa ngelatih anak-anaknya Biar gak bisa sampai kayak Lemon Makanya gue bilang Itu yang jadi problem Gue gak bilang Lemon tuh dalam tanda kutip Adalah God lah Atau kayak Bisa dibilang tuh Dia memang selalu benar Dia adalah yang terbaik Harusnya Lemon turun apa gimana No No gue gak bilang kayak gitu Berarti kan memang Lemon kayak kata Yorino tadi Gue setuju banget makanya Sama kata-kata Yorino dimana Lemon tuh belum fit the puzzle gitu loh Tapi Ya yang gue bisa dibilang disini Apakah mereka sudah mencoba Untuk nge-fitin puzzle nya Lemon Ya kan dengan cara apa Mungkin yang Lemon yang dikikis Ya kan biar nanti masuk nih Atau temen-temennya diperlebar Biar Lemonnya bisa masuk Tapi Pertanyaan gue Itu tadi pertanyaan gue Apakah memang 4 orangnya ini Serendah itu Untuk gak bisa ngikutin si satu Atau memang Si coach nya juga gak bisa Bikin 4 ini bisa jocok sama si satu Karena Menurut mata kita Berarti movement Lemon Kalau di follow up bagus Iya Iya dong Berarti Max 7 Yorino 7 Gue setuju Ya kan tapi memang Belum terbukti aja lah Karena memang selama ini Ketika Ya kita tahu kan ketika Lemon turun Hasilnya yang sempet kalah Tapi ketika Kale turun Menang